Sonio ini, dia kan mengatakan, saya kasih waktu 3x24 jam. Kalau tidak menelpon saya, kamu tahu akibatnya. Semuanya janganlah kita terpancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, era digital sembuh telah besar. Banyak dari kaum muslimin telah menggunakannya. Baik tua maupun muda, dimulai dari WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Youtube, dan lain-lain sebagainya. Di sekian orang pengguna media sosial ini belum mengerti dalam bermedia sosial. Mereka juga belum bisa membedakan mana keinginan, dan mana kebutuhan. Akibatnya, satu sama-sama lain saking menghujat, saling memfitnah. Salah satu yang terkena dampak dari fitnah kecil ini adalah Gus Nur Syamsun atau GNS. GNS Gus Nur Syamsun di fitnah dan dipelintir sedemikian rupa. Sangat keji yang dilakukan oleh beberapa orang yang suka menaruh rasa iri terhadap beliau. Padahal, GNS sendiri tidak pernah mengandu aktivitas dari orang-orang yang suka memfitnahnya. Karena itu, Mas Wahyu meminta kepada semuanya agar tetap tidak terpancing dan satu komando. Jadinya beberapa perbuatan negatif itu karena masyarakat tidak tahu lagi apa sebenarnya keinginan mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Media masa memutarbalikan fakta, realitas. Sebagai konsekuensinya, masyarakat dipaksa mengikuti kehendak negara-negara kapitalis yang maju. Mereka dijejali berbagai kebutuhan yang sejatinya mereka tidak atau kurang membutuhkannya. Ketika keimanan melemah, maka tugas manusia sebagai halifah yang memikul beban untuk menyebarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan untuk membangun peradaban, karena kebodohan atau kesalimannya, sehingga menyebabkan terbengkalainya, amanat, yang telah Allah berikan. Allah membekali amanah agar satu sama lain saking membangun cinta dan kasih sayang. Bukan justru saling hujat-menghujat satu sama lain. Bukan pula saling fitnah satu sama lain. Inilah kenapa kita diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai dan tradisi yang luhur harus terus dikembangkan sebagai upaya mengembangkan informasi dan komunikasi yang transformatif yang dapat memperkuat dan pembumian nilai-nilai ketakwaan dalam arti luas. Logika digital yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik. malah dibawa pada situasi di mana terjadi fetisisme komoditas informasi. Dalam arti bahwa informasi yang merupakan sesuatu yang abstrak dijadikan sumber interpretasi realitas yang bersifat konkret. Pencitraan yang dikonstruksi oleh media digital bisa digunakan untuk membentuk citra, sewenang-menang, yang dilakukan oleh para pelaku media. Majuan teknologi saat ini memberikan kontribusi positif bagi yang betul-betul memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. pun, demikian dengan sebaliknya. Perkembangan teknologi akan menjadi ancaman akutat kala ia digunakan kepada suatu kepentingan sempit individu atau kelompok tertentu untuk memenuhi hasrat penggunanya yang bertentangan dengan moral dan agama. Alvin Toffler dalam analisisnya menyatakan bahwa era kemanusiaan saat ini terbagi atas tiga era pokok, yaitu, era masyarakat agraris, era masyarakat industri, dan era masyarakat informasi. AKEK Wenatswuryanta melengkapkan, bahwa para pakar komunikasi sepakat bahwa era modern ditandai dengan era informasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa informasi menjadi kebutuhan pokok sehingga dapat dinyatakan dengan ungkapan Information is the life group that sustains political, social and business decision. Saat ini, hampir semua orang menggunakan teknologi informasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Telegram sebagai media komunikasi mereka. Yang booming lagi sekarang adalah Discord, di mana aplikasi tersebut oleh sebagian orang digunakan untuk berbagi pesan, kabar, dan lain sebagainya. Semua aplikasi ini dengan mudahnya didownload di Playstore yang sudah disediakan di Android atau smartphone. Perlu diketahui, aplikasi-aplikasi yang ditawarkan itu semuanya pada asalnya adalah baik. Semua itu mengandung misi utama yang ditujukan untuk memudahkan semua orang berbagi informasi, pesan, kesan, dan pengalaman tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Di samping itu, kehadirannya supaya membawa dampak yang signifikan terhadap kesatuan kehidupan, kesetiaan, kesetaraan, keadilan, dan kedamaian sehingga akan membawa kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Tetap kita tenang, tetap kita waspada, tetap kita bersatu dalam naungan pada epokan Cakra Lodaya Nusantara di bawah pimpinan Gus Nur Samsun. Memang akhir-akhir ini banyak ujian dan cobaan yang dihadapi oleh kita semua, terutama pada epokan Cakra Lodaya Nusantara ini, semakin banyak orang yang iri, dengki, dengan menghujat, dengan memfitnah. Terutama guru besar kita, Gus Nur Samsun. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku semuanya, janganlah kita terpancing dengan mulut-mulut mereka yang rusuk ini. Tetap kita tenang, tetap kita waspada, tetap kita bersatu dalam naungan pada epokan Cakra Lodaya Nusantara di bawah pimpinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!